Intro Ketika berangkat sholat jumat Saya berniat setelah sampai di masjid akan sholat sunnah intidor Namun setelah sampai di masjid Saya hanya sholat tahiyatal masjid Dan mengurungkan niat sholat intidor Karena merasa kurang percaya diri Disebabkan di masjid tidak ada yang sholat intidor Apakah saya mendapatkan pahala dari niat baik saya Atau sebaliknya Mendapat dosa karena mengurungkan niat yang baik itu Ya mendapat pekewah itu Mau mempraktekan hadis nabi kok pekewah Kanan kiri Ketika jengan sholat intidor keringat dingin mengucur Ditekkan sholat nopo Sholat intidor intidor itu apa Bingung keringat dingin lah Rumung so sendirian rumung so asing bingung Belum lagi Nanti kan jengan ketinggalan Fatihah dalam jahar Imamnya sudah baca jahar Jengan ngaji di NTA Pemahaman kita Imam dalam sholat jahar sudah baca fatihah Kita belum masuk Nanti imam salam kita menyempurnakan Tidak ikut salam Tidak ikut salam Tidak ikut salam Mahaaman misku Jika jengan melaksanakan kebenaran Scipe jaki itu Berdasarkan dalil Ada apa Ada abakwa pekewun Sedangkan pernah mendengar hadisnya Pernah mendengar ayat dan hadisnya Dijelaskan Kemudian meyakini itu Dan mau mengamalkan Sholat intidor sampai Khotib datang Tetapi berhubung Kabehora intidor Tidak berdiri sholat intidor Jadi tidak jadi Apa yang didapatkan Apakah dosa Apakah dapat pahala Dapat pahala dari Tahiat masjid itu Yang menjadi pertanyaannya Sampai kapan Jenangan mau pekewuh dengan manusia Untuk mengamalkan Amalan yang memang Berdasarkan hadis dari nabi Sampai kapan Padahal sholat intidor itu Hanya bisa dilakukan Ketika Jenangan menghadiri Sholat jumat Berjamaah Ada khotibnya Ada ini Jenangan nunggu khotib Datang Sholat suna intidor Ya Buktikan Besok jumat Jenangan masih pekewuh Tidak Apakah dapat dosa Juga tidak Apakah dapat pahala Juga tidak Tidak Lihat terus Telepon Ya Ya Ada lagi Tidak 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 Tidak